kunjungi web kami di alhamwammuslus.com alhamwam, menerani ibadah dan juga hijrah alaih warahrahimani warahmukumullah hadis ini juga mengingatkan kita bahwa kenikmatan akhirat yaitu kenikmatan di surga itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia sangat jauh perbandingan antara keduanya ya kan, satu ayat dibandingkan dengan harta kebanggaan di masa itu berupa unta mungkin kalau sekarang kendaraan termahal semacam apa mobil-mobil mewah ya, Lamborghini atau Ferrari siapa yang gak seneng punya mobil itu tapi dibandingkan dengan pahala untuk kehidupan akhirat kita itu gak ada apa-apanya Allah yang mengabarkan di Al-Quran di surat An-Nisa ayat 77 Qul mata'ud dunya qalilun wal-akhiratu khayrun liman ittaqa dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa jadi Allah mengabarkan bahwa kesenangan dunia ini hanya sedikit lah kalau Allah mengabarkan kesenangan dan kesenikmatan dunia itu hanya sedikit kecil dibandingkan akhirat buat apa kita mengejar yang sedikit ini dan melalaikan yang lebih baik nanti wal-akhiratu khayrun laka minal ula iya wal-akhiratu khayru wa abqa banyak ayat menyebutkan hari ini akhirat itu lebih baik makanya aneh ya kalau ada diantara kita yang sibuk mengejar dunia dan melupakan akhirat begitu semangatnya untuk mendapatkan dunia meskipun harus dengan meninggalkan salat begitu semangatnya dia mengejar dunia meskipun dia harus melalaikan salat begitu semangatnya dia untuk meraih dunia meskipun harus meninggalkan kewajibannya dia dalam menuntut ilmu begitu besarnya keinginan dia meraih dunia sehingga dia meninggalkan kewajibannya memahami petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya itu tidak mempelajari Al-Quran dan Al-Sunnah terima kasih terima kasih Terima kasih